JARANG PAMER Jarang pamer dengan mertua, masa lalu kelam Syahrini jadi penyebab orang tua Reino Barak menjauh. JARANG PAMER Jarang pamer ini menjadi sorotan soal hubungannya dengan keluarga Reino Barak yang dinilai renggang. Pasalnya Syahrini sudah tak pernah lagi pamer keakrapan dengan ayah dan ibu mertuanya. Sejauh ini tak diketahui apa yang jadi penyebab rumor taakur kembali diungkit. Bersamaan dengan hal itu beredar berita soal masa lalu Syahrini. Rupanya hal tersebut berkaitan dengan kisah Syahrini yang memiliki hubungan dengan pria bernama Dani Satriadi. Pernah muda Syahrini pernah mencoba menikmati gemerlapnya hiburan malam dan pergi dengan kawannya tersebut. Meski begitu, mendiang ayah Syahrini tak khawatir dan dulunya sangat mempercayakan sang putri pada sosok Dani. Kita berteman udah 15 tahun ceritanya dari zaman jahilia sampai mau hijrah amin. Dani ini dari zaman sebelum jadi penyanyi pas kuliah aku tuh sering nginepnya kalau di Jakarta di rumahnya dia di Cipete karena aku belum punya rumah di Jakarta. Waktu itu masih anak bokor bolak-balik bolak-balik ya ujar Syahrini. Almarhum papa tuh paling percaya sama lu kalau udah denger suara lu. Pak ini aku di rumah Dani mau nginep padahal lu lelaki tapi boleh. Eh kenapa ya ujarnya lagi? Kan kita juga tidurnya pisah dan ada keluarga Dani juga kata Aisyah Rani. Kan kita harus melewati fase itu dulu namanya juga proses kehidupan fase bermetamorfosa semuanya bener enggak? Masa muda juga kan mengalami masa-masa kerian malam ya kan? Pernah dong gak munafik punya seru Syahrini. Sementara itu netizen pun langsung memberikan komentar. Mana kemarin yang bilang lebih terhormat makanya dipilih seru netizen. Mana si Ebol pernah mengakui perasaan pencitraan coleknya makin menjadi-jadi seru netizen lainnya. Reino Barak dan Syahrini doyan bagikan kemesraan lewat sosmed jadi tanda pasangan bermasalah? Rasanya tak pernah habis membicarakan pasangan Syahrini dan Reino Barak. Melalui unggahan-unggahan videonya di media sosial, suami istri itu kini diketahui semakin mesra. Dilansir dari grid.id pada unggahan salah satu akun fans terlihat Syahrini dan Reino saling memeluk mesra. Bukannya hanya itu Reino Barak bahkan sempat mencium kening istrinya. Momen itu diabadikan lewat video bumerang. Bukan hanya itu, momen mesra keduanya juga terlihat di video yang lain. Nampak Syahrini dan Reino Barak tengah berada di sebuah private jet. Dalam video itu mereka juga saling memeluk mesra layaknya remaja yang dimabuk asmara. Namun apakah pasangan yang sering pamer kemesraan berarti adalah pasangan yang sangat bahagia? Bisa jadi pasangan itu sesungguhnya jauh dari bahagia. Menurut seorang ahli seksolog Nicky Goldenstein, mengatakan pasangan yang berlebihan berbagi foto bahagia itu mengompensasi rasa tak aman atau retakan dalam hubungan mereka. Lentas mereka mencari penghiburan dari teman-teman dan pengikut di media sosial. Seringkali mereka yang paling sering mengunggah mencari validasi hubungan mereka dari orang lain di media sosial. Kata Goldstein. Tombol like dan komen bisa jadi alat pembenaran saat dua orang dalam sebuah hubungan sedang berjuang. Tentu saja mengunggah kepura-puraan untuk menutupi masalah bukanlah hal baru. Hanya saja masalah itu dilihat dan dibagi ke para pengikut dan teman-teman di media sosial. Orang mengambil foto dan mengunggah langsung di Instagram dengan hashtag bikin perut mulas dapat berarti masalah karena mereka cenderung memperhatikan komen dan light daripada kehidupan yang dijalani bersama pasangan ini. Orang yang fokus pada selfie berdua dengan pasangan dan mendapatkan filter serta hashtag tepat mereka sebenarnya kehilangan momen. Mengapa Anda tak mengambil foto karena memori indah dan menjadi memori yang bisa dilihat kembali katanya? Pasangan cenderung mengambil foto-foto dan langsung mengunggahnya di dunia maya. Kemudian menikmati like serta komen yang muncul daripada menikmati waktu berdua dengan pasangan tambahnya. Hashtag dan komen yang memasukkan istilah my boy atau my girl bisa jadi adalah masalah lebih dalam yang melibatkan ketidakamanan dan sifat posesif. Sepertinya ada pernyataan seperti Lihatlah teman-teman, perempuan atau laki-lakinya ini punya saya. Ujar Goldstein Kenapa tidak mengunggah foto karena itu adalah momen bahagia atau lucu atau karena foto itu memang mencerminkan kebahagiaan imbuhnya. Namun meski begitu, tak semua postingan kemesraan bisa diartikan sebagai hubungan yang bermasalah. Banyak faktor seperti lingkungan, kondisi psikologis atau mood yang mempengaruhi ekspresi seseorang dalam mengekspresikan segala emosinya. Mbak Sulit mendapatkan momongan, Denny Darko beber soal rumah tangga Syahrini yang tak kunjung mendapatkan anak lama sekali. Sudah tiga tahun Syahrini dan Reino Barak menikah, kendati demikian keduanya masih belum dikaruniai anak oleh sang pencipta. Padahal rumah tangga yang terjalin diantara Syahrini dan Reino Barak itu terlihat cukup harmonis. Hal itu bisa terlihat dari setiap konten yang dibagikan oleh Syahrini melalui sosial medianya. Kendati demikian, pembicaraan tentang momongan masih saja mengantui keduanya, meski hubungan Syahrini dan Reino Barak terjalin dengan sangat baik. Denny Darko pun akhirnya tertarik untuk meramal lewat kartu tarot rumah tangga Syahrini. Dari hasil ramalan Denny Darko pun, menyampaikan apa yang terjadi pada Syahrini dan Reino Barak adalah hal yang wajar. Karena setiap pasangan bisa berbeda-beda waktunya dalam memiliki anak, ada yang cepat dan ada yang lama sekali. Ada kartu The Queen of Swords yang mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang wajar. Jelas Denny Darko dalam Youtubenya. Namanya seseorang memiliki anak itu ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan lama sekali. Lanjut Denny Darko. Meskipun begitu, dalam kartu selanjutnya dijelaskan oleh Denny Darko, jika Syahrini dan Reino tak akan sulit memiliki momongan karena keduanya bisa melakukan program kehamilan. Terima kasih telah menonton!